Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan kita mengenai drama Korea True Beauty episode keempat. Kali ini ceritanya semakin seru loh, jadi pastiin buat kalian nonton alur ceritanya sampai habis ya. Yaudah, gak usah banyak basa-basi lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Sojun yang dengan sangat cepat memacu motornya. Rupanya Sojun sedang menuju ke sebuah tempat. Kemudian Sojun sedikit flashback ke masa lalu. Saat itu, sambil berjalan, Sojun membaca berita tentang seorang artis yang melakukan perundungan. Kemudian terlihat Sojun menelpon Suho. Namun sepertinya Suho tidak mengangkat telpon Sojun. Lalu sekelompok wartawan tampak mengerhubungi seseorang yang sepertinya artis tersebut. Sojun kemudian mendatangi artis tersebut dan mengatakan akan kemana dia pergi. Orang itu berkata, ingin menemui Suho untuk menjelaskan semua ini. Orang itu bernama Joseon. Dan saat Sojun mendatangi Joseon, rupanya Joseon sudah meninggal. Sepertinya dahulu Suho, Sojun, dan Joseon adalah tiga orang sahabat yang sangat dekat. Tapi kita lihat dulu kelanjutannya bro. Oke lanjut. Kemudian di keesokan harinya, saat Sojun masuk ke kelas, helm Sojun rupanya sudah ada di atas meja dan dipenuhi oleh permen dan juga kartu ucapan maaf dari Jukyung. Barulah kita masuk ke adegan di kantin yang ada pada akhir episode ketiga kemarin. Li Suho yang sedang mengambil makanan tiba-tiba didatangi oleh Sojun dan mengatakan kalau Suho senang setelah membunuh sahabatnya. Sepertinya kata-kata ini ada hubungannya sama kematian Joseon tadi bro. Oke lanjut. Suho pun hanya terdiam mendengar perkataan Sojun. Dan Sojun kemudian menyenggol makanan Suho sampai terjatuh. Akibat kejadian itu, semua siswa yang ada di kantin jadi terdiam. Kemudian Sojun langsung pergi menghampiri Jukyung. Jukyung yang bingung kemudian berkata, apakah ini masalah helmnya? Namun Sojun hanya bilang kalau dirinya hanya ingin makan bersama Jukyung. Kemudian Suho tampak marah dan langsung menghampiri Sojun dan mengangkat kerah baju Sojun. Sojun yang diperlakukan seperti itu hanya tersenyum dan malah meledek Suho. Sedangkan suasana di kantin berubah menjadi semakin tegang. Dan tiba-tiba Sojun malah balik memukul Suho sampai terjatuh. Suho yang tidak terima pun langsung segera bangkit dan hendak membalas pukulan Sojun. Namun Suho tampak ragu hingga akhirnya guru datang dan memisahkan mereka. Dan pada akhirnya mereka berdua pun disidang di kantor guru. Di sana Sojun dimarahi habis-habisan oleh guru. Namun begitu, Suho justru membela Sojun dan mengatakan kalau dirinya yang memulai semua ini. Namun pak guru terus memarahi Sojun bahkan sampai membawa-bawa masalah ibunya. Beruntung guru lain segera datang dan menyudahi hal ini. Setelah itu Suho pun keluar ruangan dan saat keluar, rupanya Sujin sudah menunggunya di luar dan langsung menanyakan keadaannya. Sujin pun kemudian bertanya, apakah ini masalah Joseon? Suho diam dan tidak mau menjawab. Kemudian Sujin memberikan obat buka kepada Suho dan kemudian pergi. Sementara di kelas, anak-anak jadi pada salah paham dan mengira kalau Suho dan Sojun berkelahi gara-gara memperebutkan Jukyung. Anak-anak pun bertanya kepada Jukyung siapa yang akan dia pilih. Jukyung tidak tahu apapapun jadi bingung. Kemudian Jukyung bilang kalau mereka tidak mungkin menyukai Jukyung. Dan mereka bertengkar hanya karena saling membenci saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan Jukyung. Kemudian Suho datang dan tiba-tiba gerombolan geng Sojun juga datang, yang kemudian mengajaknya untuk berbicara di belakang sekolah. Namun saat teman-teman Sojun sedang ingin menghajar Suho, Sojun malah datang dan menghentikan mereka. Dan tiba-tiba guru killer tadi kembali melihat kejadian ini dan kembali marah dan mereka semua dihukum untuk membersihkan lapangan basket. Di lapangan basket, Suho bertanya kepada Sojun kenapa dia membenci Suho. Sojun pun kemudian mengungkit kematian Joseon dan menyalahkan Suho atas kematiannya. Kemudian langsung pergi. Sepulangnya di rumah, Suho jadi teringat hari di mana Joseon baru saja meninggal. Saat itu Sojun tampak marah sekali kepada Suho. Suho yang stres kemudian pergi ke toko komik. Kemudian di sana Suho mengingat masa kecilnya. Dahulu Suho yang sedang menangis tiba-tiba dihibur oleh Jukyung kecil sampai tertawa. Rupanya Suho dan Jukyung sudah saling bertemu bahkan sejak mereka kecil. Tapi dulu mereka belum saling kenal tentunya. Suho yang sedang mengenang masa kecilnya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Jukyung. Yang rupanya tidak sengaja melihat Suho saat dia lewat. Kemudian Jukyung bertanya kepada Suho kenapa dia bertengkar dengan Sojun. Jukyung pun menceritakan kalau dia juga sering bertengkar dengan adiknya. Namun bila mereka bertengkar, ibu pasti akan menghukum mereka untuk kembali bayikan. Dengan cara memotong kuku. Mendengar hal itu, Suho jadi tertawa. Setelah itu Jukyung berkata kepada Suho untuk curhat kepadanya saja kalau Suho sedang ingin cerita. Kemudian Suho bertanya kenapa Jukyung begitu sangat khawatir soal riasannya. Jukyung bilang kalau dirinya yang menggunakan riasan dan tanpa riasan itu sangat jauh berbeda. Dan saat mengobrol, Jukyung melihat luka di bibir Suho. Seketika Jukyung pun jadi ingin menyentuh luka tersebut. Namun adegan itu dipergoki oleh pemilik toko dan hal itu membuat Suho jadi salah tingkah. Keesokan harinya saat Jukyung sedang merias wajahnya sambil berjalan, Sojun tiba-tiba lewat dan mengejutkannya. Hal ini membuat Jukyung kaget dan riasannya jadi tercoret. Kemudian Sojun memarkirkan motornya dan segera bertanya kepada Jukyung. Apakah dia berpacaran dengan Suho? Jukyung pun tentu saja menjawab tidak. Sedangkan di kelas, Jukyung tampak ragu saat masuk kelas karena suasana kelas begitu semeraut. Sementara di kedai kopi, kakak Jukyung yang sudah berada di sana dan bersiap menantikan pak guru yang tempoh hari. Namun sayang, setelah ditunggu-tunggu pak guru tak kunjung datang. Namun kakak Jukyung tidak patah semangat dan besok dia akan berencana untuk kembali lagi. Sementara di kelas, Suho, Sujin, dan Jukyung mendapat tugas untuk mengerjakan soal matematika di depan papan tulis. Suho dan Sujin tentu saja dengan mudah bisa mengerjakan soal tersebut. Namun Jukyung tentu saja bermasalah. Sojun yang melihat dari belakang pun hanya tertawa melihat Jukyung. Saat di depan, Jukyung bertanya kepada Suho bagaimana caranya. Namun Suho tampak diam saja. Dan saat Suho selesai, ibu guru langsung memuji Suho dan berkata kalau Suho adalah harapan sekolah. Mendengar hal itu, Sujin jadi merasa gimana gitu. Oke lanjut. Seusai Suho dan Sujin selesai, Jukyung terlihat masih kesulitan mengerjakan soal. Jukyung terlihat masih kesulitan mengerjakan soal tersebut. Sampai-sampai ibu guru mendatanginya dan berkata kenapa lama sekali. Sojun yang mendengar hal itu pun malah tertawa. Hal itu didengar oleh ibu guru dan malah Sojun disuruh menggantikan Jukyung. Mengerjakan soal tersebut. Jukyung pun bernafas lega sementara Sojun jadi kesal kepada Jukyung. Seusai kelas, teman-teman Jukyung mengajak Jukyung untuk ikut les matematika bersama. Karena Jukyung sangat payah dalam matematika. Jukyung pun setuju. Setelah itu mereka mengajak Suho. Namun Suho menolak dan pergi. Setelah itu teman Jukyung membicarakan soal pria yang akan dikenalkannya kepada Jukyung. Suho yang mendengar hal itu pun jadi kayak gimana gitu. Tapi dia tetap tidak mau ambil pusing dan pergi. Dan saat pulang sekolah, Jukyung yang pulang sekolah naik bus tiba-tiba dihampiri oleh Suho. Yang berkata kalau dia ingin pergi ke toko komik. Setelah itu Jukyung dan Suho pun sedikit berbincang sampai akhirnya mobil tiba-tiba mengerem mendadak. Dan membuat Jukyung terpental. Namun beruntung Suho dapat menahan Jukyung namun tepat di wajahnya. Kemudian Jukyung mendapat pesan dari laki-laki kenala temannya itu. Jukyung tampak senang ketika laki-laki itu mengajak Jukyung untuk ketemuan. Suho yang mendengar hal itu pun jadi kayak cemburu gitu. Suho pun langsung turun dari bus. Sementara di tempat lain, kini Sojun sedang berada di rumah sakit. Untuk menjemput ibunya yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun ibu Sojun mengatakan kalau sebelum pulang, ada tempat yang harus dia datangi. Sepulang sekolah, Jukyung pergi ke salon milik ibunya. Dan di sana tentu saja Jukyung menghapus semua make up di wajahnya. Namun sialnya saat Jukyung sedang tidak menggunakan reasan wajah, rupanya ibu Sojun dan Sojun datang ke salon ibunya tersebut. Seketika Jukyung pun jadi panik. Jukyung yang panik pun segera melumuri wajahnya menggunakan krim wajah yang ada di sana. Dan langsung kabur ke dalam. Namun ibunya malah memanggil dirinya karena ingin dikenalkan kepada ibu Sojun yang ternyata adalah sahabat ibu Jukyung. Sojun yang melihat hal itu pun terkejut dan memfotoh wajah Jukyung yang sedang menggunakan masker. Setelah itu Jukyung izin untuk pulang. Namun dia harus kembali merias wajahnya karena Sojun sedang ada di sana. Sementara di rumah Suho ketika di toilet Suho melihat bekas lipstick di tangannya. Rupanya hal itu gara-gara tadi ia menahan Jukyung saat tibus. Dan entah kenapa tiba-tiba Suho ingin mencium bekas lipstick tersebut. Hmm udah gila nih Suho. Oke lanjut. Namun tentu saja Suho mengurungkan niatnya tersebut dan langsung membasuh tangannya. Seusai merias wajah, Jukyung yang ingin pulang mendapat pujian dari ibu Sojun. Tak hanya itu saja, ibu Jukyung yang mengetahui mereka ternyata sekelas pun malah menyuruh Sojun untuk sering-sering mampir. Kemudian Sojun mengadukan kepada ibu Jukyung. Kalau besok dia akan melakukan kencan buta. Karena sudah diadukan, Jukyung pun membalas dengan mengadukan Sojun yang sering ugal-ugalan naik motor. Sojun pun jadi dimarahi oleh ibunya. Kemudian ibu Sojun pun malah menyuruh Jukyung jika melihat Sojun naik motor lagi, maka marahi saja dia. Saat keluar, Sojun meminta kepada Jukyung untuk menjaga rahasianya dari ibunya soal sikapnya yang berandalan. Jukyung pun setuju dan mengatakan akan menjaga rahasianya. Dan saat pulang, Sojun jadi tertawa sendiri ketika memandangi foto Jukyung yang sedang menggunakan masker wajah tadi. Keesokan harinya, seperti biasa, Jukyung memulai harinya dengan bermakeup. Terlebih hari ini dia akan bertemu dengan pria kenalannya tersebut. Meski riasan wajah Jukyung sudah cantik, tapi Jukyung tidak punya baju yang bagus untuk berkencan. Oleh karena itu, Jukyung pun mengambil baju kakaknya secara diam-diam. Sedangkan di tempat lain, Soho dan Sojun kini sedang bersiap mengikuti tes matematika. Sementara itu, kini Jukyung pun pergi ke kafe tempat ketemuan dengan pria kenalannya. Semua orang di sana terkesima melihat Jukyung, sedangkan Soho sedang mengerjakan ujian matematikanya. Setelah dari kafe, mereka pergi ke bioskop untuk menonton film. Dan saat masuk ke gedung bioskop, ternyata Soho sudah ada di sana. Soho pun langsung menutupi wajahnya dengan popcorn agar tidak ketahuan Jukyung. Sepertinya, Soho sengaja mengikuti Jukyung ke bioskop ini. Saat film dimulai, bukannya menonton, Soho malah terus saja mengawasi Jukyung dan cowoknya tersebut. Terlebih saat si cowok mulai merangkul Jukyung. Soho pun tampak kaget dan marah. Dan puncaknya, Soho melihat Jukyung dan pria kenalannya tersebut akan berciuman. Soho pun refleks dan langsung menghampiri mereka. Namun ternyata Soho salah orang. Orang yang Soho hampiri adalah orang lain yang kebetulan menggunakan baju yang mirip dengan Jukyung dan cowoknya. Situasi pun seketika jadi gaduh dan Jukyung melihat hal itu. Namun Soho langsung bersembunyi saat Jukyung akan melihatnya. Selesai menonton, cowok Jukyung tidak bisa mengantar Jukyung dan membiarkan Jukyung pulang seorang diri. Namun sebelum pulang, cowok itu sempat membelai Jukyung dan hal itu membuat Soho yang melihatnya jadi cemburu. Setelah Jukyung pulang, Soho yang masih ada di sana rupanya melihat cowok Jukyung tadi ternyata sudah punya pacar. Sementara Jukyung yang kini sedang berjalan pulang, sedang sangat merasa gembira karena kencan pertamanya berjalan sangat sukses. Jukyung pun curhat kepada teman-temannya melalui chat group. Dan tiba-tiba cowok itu kembali mengirim pesan kepada Jukyung dan mengatakan kalau dia sudah merindukan Jukyung. Namun Jukyung mengikuti saran teman-temannya untuk tidak langsung membalas pesan tersebut dan berstikap Soh jual mahal. Saat di rumah, ibu Jukyung mulai menanyakan soal kencan Jukyung dan mengatakan kenapa Jukyung tidak kencan dengan Sojun saja. Namun Jukyung mengatakan kalau Sojun itu pemuda berandalan. Namun ibu Jukyung malah membela Sojun dan mengatakan kalau dia adalah pemuda yang baik. Selama ini saat ibunya dirawat di rumah sakit, Sojun terus saja menemani ibunya sampai sembuh. Tidak hanya itu saja, ibu Jukyung juga mengatakan kalau ayah Sojun telah meninggal akibat kecelakaan mobil. Namun ibu Jukyung menyuruh Jukyung agar tidak memberitahu hal ini kepada Sojun. Sedangkan kini kakak Jukyung yang sedari tadi sedang menunggu telpon dari pak guru yang kemarin dia temui, malah kesal karena telponnya ia tunggu tidak kunjung datang. Akan tetapi di tempat lain, rupanya pak guru sedang ragu apakah dia harus menelpon kakak Jukyung atau tidak. Saat di kamar mandi, Jukyung yang sedang membasu wajahnya didatangi oleh kakaknya yang bertanya soal kencannya. Kemudian tiba-tiba Jukyung mendapat pesan dari pria kencannya tadi dan dia mengatakan kalau dia minta maaf dan mengaku kalau sudah punya pacar. Melihat hal itu, kakak Jukyung mengatakan kepada Jukyung kalau itu artinya Jukyung telah ditolak. Jukyung pun jadi kecewa. Sementara itu, kakak Jukyung mendapat pesan dari pak guru yang meminta nomor rekeningnya. Karena rupanya pak guru salah paham soal permintaan traktir kakak Jukyung tempoh hari. Hal itu rupanya juga didengar oleh adik Jukyung yang mengatakan kalau itu artinya kakak Jukyung juga ditolak. Namun kakak Jukyung tidak mau ambil pusing dan tetap optimis mendapatkan si pak guru tersebut. Sesampainya di sekolah, Jukyung melihat Sojun masih mengendarai motor. Jukyung pun langsung memfoto hal itu dan mengancam Sojun akan melaporkan hal ini kepada ibunya. Tapi rupanya Sojun malah balik mengancam dengan menunjukkan foto Jukyung yang berlumuran krim di wajahnya saat di salon kemarin. Akhirnya mereka berdua pun jadi saling kejar-kejaran dan hal itu dilihat oleh Suho rupanya. Saat di lorong, Jukyung berpapasan dengan Suho yang tiba-tiba langsung mengingatkan Jukyung untuk terus belajar. Dan saat di kelas, teman Jukyung yang bernama Su Ah kini mulai menanyakan bagaimana progres kencan Jukyung kemarin. Apakah berjalan sukses? Namun Jukyung mengatakan kalau sepertinya gagal karena pria kenalannya itu ternyata sudah memiliki pacar. Namun Sojun dan teman-temannya yang mendengar hal itu langsung mentertawakan Jukyung. Karena itu artinya Jukyung telah ditolak. Jukyung pun jadi kesal termasuk Suho yang mendengar hal itu. Rupanya Suho lah yang membuat pria itu mengaku kepada Jukyung kalau dirinya sudah punya pacar. Malam itu rupanya Suho mendatangi pria tersebut di dalam toilet dan menghajarnya agar mengakui hal itu kepada Jukyung. Dan pada jam pelajaran kosong, Jukyung melihat Sojun dengan para gerombolanya sedang mentertawakan sesuatu di ponsel Sojun. Jukyung yang melihat hal itu pun mengira kalau mereka sedang mentertawakan foto dirinya yang ada di ponsel Sojun. Karena kesal, Jukyung pun mengambil kunci motor Sojun dan kabur. Sojun pun tentu saja langsung mengejar Jukyung. Sampai di luar kelas, Jukyung akhirnya tertangkap oleh Sojun. Namun saat sudah tertangkap, tiba-tiba Suho datang dan membela Jukyung. Melihat Sojun dan Suho kembali bersih tegang, Jukyung pun langsung mengembalikan kunci motor Sojun dan memisahkan mereka berdua. Kemudian Jukyung kabur. Sepulang sekolah, Jukyung dan teman-temannya berencana untuk pergi belajar bersama di sebuah tempat belajar. Namun setibanya di sana, rupanya Suho sudah ada di sana. Dan akhirnya mereka bergabung untuk belajar bersama. Saat belajar, Suho melihat Jukyung tampak kebingungan. Sadar akan hal itu, Suho pun jadi langsung mengajari rumus-rumus matematika kepada Jukyung. Namun Jukyung tetap saja tidak fokus dan akhirnya jadi dimarahi oleh Suho. Sojun yang melihat hal itu pun jadi kayak gimana gitu. Dan saat di toilet, Sujin bertanya kepada Jukyung tentang sejak kapan Suho jadi dekat kepada Jukyung. Namun Jukyung hanya menjawab kalau dirinya tidak tahu. Dan berkata kalau hal itu mungkin hanya karena Suho kasihan kepada dirinya. Seusai belajar, Jukyung dan teman-temannya berniat untuk pergi ke tempat karaoke. Akan tetapi rupanya Suho juga ikut pergi ke tempat karaoke bersama mereka. Sujin yang melihat Suho seperti ini pun jadi heran sendiri. Karena tidak biasanya Suho mau ke tempat karaoke. Di tempat karaoke, Suho hanya duduk di kursi seorang diri. Sementara semua teman-temannya bernyanyi bersama. Dan saat sedang keluar, Jukyung mendengar dari ruang karaoke sebelah suara seseorang yang bernyanyi dengan sangat bagus. Jukyung pun penasaran dan mencoba melihat. Namun Jukyung tidak dapat melihatnya. Dan ternyata di ruangan tersebut yang sedang bernyanyi adalah Sojun. Yang juga sedang berkarokeria di sana. Di sebuah kantor, tampak ayah Suho mengikuti sebuah rapat yang ternyata dipimpin oleh kakak Jukyung. Dalam rapat tersebut, mereka membicarakan mengenai sebuah lagu baru untuk memperingati kematian Joseon. Lagu ini adalah lagu yang ditemukan di dalam buku catatan milik Joseon. Dan lagu ini diciptakan oleh seseorang bernama Leo. Namun identitas Leo belum diketahui oleh siapapun. Di tempat karaoke, Jukyung rupanya melihat sepeda motor milik Sojun. Karena kesal kepada Sojun, Jukyung pun menghampiri motor tersebut dan menendanginya. Saat sedang menendang motor, tiba-tiba Sojun datang dan memarahi Jukyung. Dan saat sedang berdebat dengan Jukyung, Suho tiba-tiba keluar. Jukyung yang panik pun segera menarik Sojun agar Suho tidak melihatnya. Karena Jukyung khawatir bila mereka bertemu nanti bisa berkelahi lagi. Namun saat mereka pergi ke tempat lain, Jukyung dan Sojun malah kembali bertemu dengan gerombolan orang yang tempoh hari pernah memukuli Sojun. Dengan sigap, Jukyung pun langsung menarik tangan Sojun dan kabur. Orang-orang itu pun segera mengejar mereka. Saat kabur, rupanya Suho melihat mereka sedang dikejar-kejar. Suho pun segera ikut mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Sojun dan Jukyung bersembunyi dan mereka berhasil lolos. Namun Suho yang sedari tadi ikut mengejar para berandalan itu, kini jadi berhadapan. Karena Suho juga tidak tahu kalau Sojun dan Jukyung telah bersembunyi. Setelah keluar dari persembunyiannya, Sojun malah memarahi Jukyung. Karena telah menariknya kabur. Jukyung pun jadi marah balik karena Sojun bukannya berterima kasih, eh malah jadi marah-marah. Sementara Suho yang tertangkap oleh berandalan itu, kini mereka jadi berkelahi karena para berandalan itu menganggap Suho adalah kawan Sojun. Dalam berkelahian itu, awalnya Suho dapat mengalahkan mereka. Namun karena Suho dikroyok, akhirnya Suho pun kalah. Namun beruntung, polisi segera datang dan menghentikan mereka. Sekembalinya Jukyung ke tempat karaoke, rupanya teman-teman Jukyung sudah pada pulang membawa tas dan ponsel Jukyung. Jukyung pun kemudian memohon kepada Sojun untuk meminjam uang agar dirinya bisa naik bus untuk pulang. Awalnya Sojun menolak. Namun karena kasihan, akhirnya Sojun malah mengantarkan Jukyung pulang naik motor bersama dirinya. Kini, Suho menunggu Jukyung di depan toko komik. Dan sesaat kemudian, Jukyung datang dengan diantar oleh Sojun. Dengan segera, Suho pun langsung mendatangi mereka dan menanyakan hal ini. Seketika mereka berdua pun kembali bersih tegang. Namun Jukyung berusaha melalui mereka, sampai akhirnya kakak Jukyung tiba-tiba datang dengan keadaan mabuk. Karena mabuk, kakak Jukyung memaksa Sojun dan Suho untuk mengantarnya sampai ke depan rumah. Akan tetapi, sesampainya di depan rumah, kakak Jukyung malah muntah di baju Suho. Jukyung yang melihat hal itu pun jadi tidak enak hati dan berjanji akan mencuci baju tersebut dan langsung masuk. Dan saat kembali, Sojun bertanya kepada Suho. Apakah dia menyukai Jukyung? Namun Suho malah balik bertanya. Dia sendiri apakah juga suka kepada Jukyung? Namun Sojun menjawab kalau hal itu bisa saja terjadi. Seketika mereka pun kembali bersih tegang. Saat di rumah, Suho kembali terpikirkan Jukyung dan terus memandangi ikat rambut dan stiker lampu yang pernah diberikan oleh Jukyung. Suho pun jadi teringat ketika saat ujian les matematika. Saat itu, Suho yang sedang mengerjakan soal malah jadi tidak fokus dan memutuskan untuk pergi menyusul Jukyung yang sedang berkencan dengan pria tempoh hari. Keesokan harinya, Suho yang kini sepertinya semakin jatuh cinta kepada Jukyung melihat Jukyung dengan tatapan berbeda. Namun, hal itu dilihat oleh Sojun yang dengan segera mendatangi Jukyung dan memberikan kunci motornya kepada Jukyung. Seraya berkata kalau kini dia akan mendengarkan semua perkataan dari Jukyung. Kemudian pergi. Jukyung pun jadi heran melingkat tingkah Sojun. Dan ketika Jukyung hendak mengejar Sojun, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Suho. Yang berkata untuk jangan mengejarnya. Cie, udah mulai cinta segitiga nih bro. Lanjut. Jukyung pun berusaha untuk tetap pergi. Namun Suho juga tetap menahannya dan memegang tangan Jukyung dan film pun bersambung. Nah, itu dia alur cerita serial True Beauty episode keempat. Nantikan kisah kelanjutannya ya. Karena di episode selanjutnya akan berjalan lebih seru lagi loh. Karena Jukyung akhirnya bertemu kembali dengan teman-teman nakalnya dari SMA yang dulu. Wah, seru kan? Yaudah, kalau gitu sampai jumpa besok dan sampai jumpa. Dadah!